Seorang pemuda ingin merubah kehidupannya dengan berbuat yang nekat dan tidak benar Dia akan melakukan apa saja demi bisa menjadi orang yang punya banyak duit Tapi usahanya itu malah menimbulkan konflik dan menjadi malah petaka baginya Ya, film dengan judul Affairs of State yang dirilis pada tahun 2018 yang lalu Yang akan menceritakan kisahnya Di awal film, terlihat seorang pemuda mengenakan setelan jazz yang rapi Dia adalah Michael Dia duduk berbicara dengan seorang wanita yang usianya jauh dengannya Diketahui, wanita itu salah satu istri orang tajir Tujuannya udah jelas kalau Michael hanya ingin mencari keuntungan darinya Ya, dengan triknya dia bisa membuat wanita itu kepincut hingga pada akhirnya mereka begituan Menang banyak Udah gitu, Michael juga dapat sanggup darinya Setelah dirasa cukup, Michael akhirnya pergi meninggalkannya dan menjauh darinya Michael tinggal bersama seorang wanita muda bernama Kelly Mereka ini ngontrak Dan untuk membayar kontrakan tersebut Mereka membutuhkan uangnya cukup banyak Dan kala itu, Kelly memperhatikan sebuah rekaman yang memperhatikan tindakan yang kurang senonoh Salah satu kandidat calon presiden bernama John Banyak itu, Michael jadi punya ide yang cemerlang Dia akan memanfaatkan rekaman itu supaya bisa menjadi bagian dari mereka Ya, malam itu Michael pergi ke sebuah acara kampanye John Di salah satu gedung Dan disini, Michael berbicara dengan ajudannya John yang bernama Reynolds Ya, intinya Michael punya rekaman yang bisa membuat John hancur Dan mungkin tidak akan diterima oleh masyarakat Reynolds tidak ingin hal itu terjadi Jadi dia mau perkenalkan Michael dengan John Sambil membicarakan pekerjaan yang cocok untuknya Disana, dia juga diperkenalkan sama istrinya John Ya, ini mungkin bisa menjadi kesempatan dalam kesempitan Pada akhirnya, Michael diperkerjakan menjadi tim sukses atau ajudan John Ya, ini menjadi kemenangan awal baginya Tentu saja, Michael pasti akan lebih sering berada di rumah John Yang hanya tinggal istrinya sendirian Dan Michael bukanlah pemain baru dalam hal ini Dengan kata-kata manisnya Dia dengan mudahnya membuat wanita itu yang bernama Judith Jadi kelopak-kelopak hingga terjadilah permantapan Sementara Kelly tidak tahu menahu apa yang terjadi Flash disk dan rekamannya hilang Dan ternyata Michael yang mengambilnya Tentu saja, Kelly kesal dan marah-marah Michael berusaha menjelaskan kalau dengan itu mereka bisa menghasilkan uang yang banyak Buktinya, dia sudah membawa uang segepok Sambil marah-marah Kelly mengambil uang itu dan memasukkannya ke dalam boxnya Ya, bilang aja mau Hampir setiap hari, Michael bersama Judith sendirian di rumah Mereka begituan Bahkan Michael bisa sampai punya mobil mewah Hingga, beberapa hari kemudian Saat ada acara di rumah John Michael tergejut melihat ada seorang wanita muda yang tidak lain adalah anaknya John Namanya adalah Darcy Dia baru pulang dari kuliah Dari sini, Michael mulai terguncang dan bingung Antara memiliki emaknya atau anaknya Bahkan mereka sudah saling berkomunikasi Tapi nyatanya Darcy ini tidak begitu akur dengan sang ibu Entah kenapa yang jelas mereka tidak saling berkomunikasi Lainnya ibu dan anak Hadirnya Michael menjadi Aju dan John membuatnya jadi tidak terlalu percaya Ya, sebenarnya dari awal John itu tidak percaya dengan Michael Dan sepertinya mereka menceritakan sesuatu pada Michael Untuk saat ini, mereka tidak bisa berbuat banyak karena Michael masih memegang kartu asnya John Di sini, Michael mungkin menyadari kalau posisinya tidak bagus Bahkan, ketika dia lagi bersama temannya Michael berusaha menjauh dari Darcy Namun sepertinya Darcy tidak ingin lepas dari Michael Bisa dibilang kalau dia sudah kepincut Awalnya, Michael tidak mau dan terus menjauh Namun Darcy yang sudah kepengen Akhirnya, ya terjadilah begituan Tapi sayangnya, kedekatan mereka ini ternyata diketahui oleh Judith Dia pergi ke kontrakannya Michael Namun di sana hanya ada Kelly Judith pura-pura salah alamat Mungkin dia ingin memberikan pelajaran pada Michael Kelly lantas memberitahukan pada Michael Kalau tadi ada orang mencarinya Sepertinya orang penting Tentu saja, di sini Michael jadi agak panik Hingga suatu malam Ketika masuk mobil, Michael tergejut kalau di sana sudah ada Judith Intinya, Judith ingin hubungan mereka ini cukup sampai di sini saja Posisi mereka ini berbahaya Terutama buat Michael Judith sebenarnya juga sudah tahu kalau Michael ada main sama anaknya Judith mengakui dan jujur pada Michael Kalau sebenarnya dia tertarik dengannya Tapi, mereka tidak bisa lebih dari ini Hingga suatu hari Michael tidak menemukan Kelly di rumah Hingga dia menemukan sebuah rekaman yang saat diputar Isinya adalah rekaman Michael saat bermain sama mamanya Darcy Atau Judith Ya, membagongkan Rekaman itu akan Kelly perlihatkan pada Darcy atas perintah Renault Karena bayarannya cukup tinggi Michael lantas buru-buru pergi ke rumah Darcy Namun Kelly sudah keburu ada di sana Lalu, Darcy juga menemukan paket yang diberikan oleh Kelly Ya, isinya adalah rekaman Michael lagi enak-enak sama mamanya Darcy Sementara John dan Judith sedang melakukan kampanye di salah satu gedung Michael ingin menjelaskan apa yang terjadi Tapi sepertinya, Darcy benar-benar pasrah dan kecewa Ketika Michael keluar rumah, dia sudah disambut sama Renault yang pada akhirnya Mereka beku hantam Di dalam rumah, Darcy bersama ibunya Ya, disini Darcy memberitahukan apa yang ia lihat Ibunya berusaha menjelaskan namun Darcy tidak terima Michael yang habis gelut sama Renault Lantas masuk ke rumah dan secara tidak sengaja Darcy yang membawa pisau menancapkan itu pada Michael Karena dia kaget Michael yang masih hidup Lantas ingin dibuang oleh mereka Dan ternyata Tidak hanya Michael Kelly juga Mereka menghabisi mereka berdua Lalu jasatan mereka buang di pinggir jalan Karena pada dasarnya Mereka berdua ini adalah komplotan yang memang merencanakan pemerasan Pada John Sayangnya Nasib mereka tidak baik dan Berakhir disini Ya, itulah tadi alur cerita film A fair state Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk tinggalkan like Dan Sampai jumpa lagi Jangan lupa untuk tinggalkan like